Jadi si mantan klien saya itu punya, punya minta bantu ke saya, akses ke salah satu tokoh ulama. Nah, klien saya juga, perempuan ini klien saya juga, saya minta bantu ke dia, bisa gak akses? Bisa abang. Kalau buat abang saya akan lakukan semuanya, oke. Nah, untuk mengakses ke sana itu, ada beberapa keperluan yang harus dibawa. Dibelilah keperluan-keperluan tersebut pakai uang klien saya tersebut. Yang perempuan itu, inisialnya D. Dia jadi saksi juga nanti di laporan saya kemarin itu. Ternyata, yang untuk keperluan urusannya si MM ini, pada tanggal 18 itu, dijanjikan akan dibayar. Sampai sekarang belum dibayar. Akhirnya saya yang dikejar-kejar. Saya yang dikatain bohong, dolim sama si inisial D ini, karena janji sehari sampai hari ini belum dibayar. Akhirnya, akhirnya saya sampaikan ke MM itu, bahwa hari Kamis itu yang tadi saya flashback, hari Rabu dia minta maaf, bahwa saya mau mundur, dia minta maaf agar jangan mundur. Kamis akan diselesaikan, sampai sekarang juga belum diselesaikan. Berarti masih ngutang itu berapa kira-kira abang? Nominalnya itu, ini udah saya kirim ya. Saya nggak etis kalau nyebut nominalnya, karena nominalnya nggak layak disebutkan gitu. Ini bukti chatnya yang tanggal 18, bahwa saya itu udah kirim ke dia. Tanggal 18 mana? Sekira berapa gitu, berapa juta atau berapa ini Pak? Ini udah ada di sini. Nih, tanggal 18 ya. Eh, tanggal 18 September. Tanggal 18 September, itu udah saya kirim ke dia. Atas nama depina BCA, tuh. Di sini disebutkan tuh, Abi Malik. Tanggal 17 September, apakah sudah ada kabar bang? Udah selesai, terus dia minta diselesaikan. Akhirnya, sebelum ketemu orang tersebut, udah saya kirim rekening orang tersebut. Tapi sekarang belum ada pembayaran. Itu berapa tadi, Bang? Nominalnya? Nominalnya di sini nggak disebutin, cuma nomor rekeningnya saja. Perkiraan mungkin. Ratusan ribu atau jutaan rupiah gitu, Bang. Nilainya udah jutaan. Cuman, saya nggak habis pikir untuk sekelas dia, sampai uang segitu aja, nggak diselesaikan. Itu untuk beli apa sih, Bang tadi? Untuk beli oleh-oleh. Oleh-oleh untuk? Untuk menghadap ke toko ulama tersebut. Oh, yang di MUI itu? Ke MUI. Bukan. Beda lagi ya? Bukan, nggak ada kaitannya sama MUI. Satu juta ada nggak sih, Bang? Lebih, di atas sejuta. Di atas sejuta, oke. Nanti dia nagih, sampai sekarang belum diselesaikan, ada. Tapi kalau abang sendiri dibayar nggak? Saya operasional, saya dikasih, tapi saya minta. Kalau saya nggak minta juga mungkin nggak akan dikasih. Saya cuma dikasih operasional, cuma 1 juta. Layak nggak seorang lawyer, dikasih cuma 1 juta. Kan gitu. Itu yang melandasi abang buat... Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Kan, saya kan tadi udah bilang. Pengunduran diri saya bukan karena saya belum dibayar, tapi karena teman-teman saya yang side itu belum dibayar sampai sekarang. Itu ya gitu. Saya, soalnya nama saya rusak. Soalnya saya kan ada perlu sama dia bukan cuma karena bawa-bawa MM. Saya kan suatu saat butuh dia lagi untuk ngadep ke situ lagi. Kan seperti itu. Akhirnya nama saya udah rusak. Citra saya udah buruk. Saya udah dituduh bozolim. Saya dibilang pembohong. Seperti itu gara-gara kelakuan si MM ini. Seperti itu loh. Tapi pihak MM sendiri kan mempertanyakan kenapa kalau misalnya abang mengundurkan diri, kenapa harus bertemu dengan pengacara tim lawan, yaitu Bang Sunan gitu. Loh, ini ya, terkait pengunduran diri saya bertemu sama Sunan Kalijaga. Pada saat saya press phone, saya kan di dalam surat pengunduran diri saya disitu bunyi tembusan. Makanya saya juga habis pikir bilang si MM itu bahwa yang menunjuk kuasa itu kan dia. Dia bilang gitu kan. Yang mengangkat saya sebagai lawannya dia. Kenapa surat pengunduran diri ditujukan kepada Sunan? Itu salah besar. Surat pengunduran diri tetap ditujukannya kepada MM. Sunan itu hanya rekan sejawat yang saya berikan tembusan. Tembusan ini ada empat. Untuk penyidik polda, untuk sekjen MUI, untuk anggota tim saya, dan untuk Sunan Kalijaga. Kenapa saya berikan tembusan juga ke Sunan Kalijaga? Karena Sunan Kalijaga adalah rekan sejawat yang pada saat saya nangani MM sebagai rival saya. Rival saya bahasa saat pertempuran. Setelah pertempuran, kita teman sejawat. Kita junjung solidaritas yang tadi dibunyikan dalam Pasal 3 Hurub D, Undang-Undang Kode Etik. Advokat wajib menjunjung tinggi rasa solidaritas bersama rekan sejawat. Jadi kalau kita rekan sejawat bersama provinsi advokat yang dijunjung tinggi adalah solidaritas. Tapi kalau dalam atlet, olahraga yang dijunjung adalah sportivitas kan. Anda bisa lihat petinju. Advokat Pasal 3 Hurub D dijebutkan. Advokat wajib loh. Di situ disebutkan wajib menjunjung tinggi solidaritas terhadap rekan sejawat. Dan itu saya tunjukkan. Begitu selesai pertarungan, saya membelak lain saya, saya sudah mundur, saya tunjukkan tembusan saya kepada Sunan Kalijaga. Selaku Ketua Tim Hukum dari Marlina Oktoria. Seperti itu. Jadi tindakan saya ini diatur oleh Undang-Undang. Bukan menyalahi Undang-Undang. Terima kasih telah menonton!